Keluarga Vina Cirebon mempertanyakan alasan Polda Jawa Barat menghapus dua DPO pembunuh Vina. Padahal sebelumnya, dua DPO atas nama Andi dan Dani telah dirilis bersamaan dengan Pegi alias Perong. Kakak kandung Vina, Marliana, 33, mengatakan, keluarganya mengetahui tiga pelaku masuk daftar DPO dari berita acara pemeriksaan, BAP, yang diberikan sebelumnya. Penetapan tiga buron itulah yang menjadi dasar pemahaman keluarga selama ini. Lantaran ada perubahan jumlah, Marliana akan menanyakan langsung kepada Polda Jabar. Pasalnya, ia merasa bingung dengan pernyataan terbaru yang menyebut hanya ada satu DPO yakni Pegi alias Perong. Sementara itu, di reskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap asal-usul nama Andi dan Dani yang muncul dalam DPO pembunuh Vina. Ia menyebut, polisi telah meminta keterangan dari delapan pelaku yang sudah ditangkap dan difonis. Hasilnya para pelaku memberikan keterangan yang berbeda-beda terkait jumlah buronan. Ada yang menyebut satu nama, tiga nama, bahkan lima nama. Setelah dilakukan pendalaman, polisi memastikan keterangan yang benar adalah satu buron. Sementara dua nama yang sempat masuk daftar DPO yakni Andi dan Dani hanya asal sebut dari para pelaku. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus pembunuhan Vina adalah sembilan dan Pegi Menjadi yang terakhir ditangkap. Kalau dari pihak keluarga sendiri tahu yang dari BAP ya mas ya, yang di BAP itu kan ada nama-nama selain EG itu kan ada nama-nama lain mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan tiga DPO kan. Jadi ya keluarga hanya tahunya tiga DPO. Tapi sekarang Polda bilang hanya satu DPO. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan. Berarti langkah kedepannya itu apa untuk keluarga sendiri, untuk kepolisian? Langkah kedepannya ya akan menanyakan itu sih mas. Akan menanyakan yang kenapa yang tadinya tiga jadi satu gitu. Perlu penuh tanda-tanya juga ya kenapa itu ya? Ya, bertanya-tanya juga ya. Karena kan memang awalnya tiga. Kenapa sekarang Polda menyampaikan satu gitu kan ada apa. Atau kan memang ada kesalahan atau gimana kan saya sendiri belum tahu ya. Makanya nanti saya akan tanyakan itu bersama dengan lawyer saya juga. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.